Ini diusir om, ini suruh bawa anak, ini om, ini pingin pulang, gak ada umkes om Lah, kenapa kamu diusir? Gak om, gak, gak diusir om, ini pingin pulang Gak diusir om, ini pingin pulang, gak tua om Om, ini diusir pulang, gak Terima kasih Nanti kita ke Wabershop Wabershop, ya Yudi Kita Yudi, kita mau bantu Yudi Mau kerja, gak? Mau kerja, kan? Saya ada, saya sana ada Iya, nanti sama om nanti Nanti ini temannya, ini ponakan om Iya, saya Sama ini, ponakan teman sama dia Duduk, duduk, duduk Tuh, tuh, lihat tuh rumahnya tau Gak sama lu, gak apa-apa Kita berberes-beres Nanti kita keluar, beli baju Potong rambut Nanti Yudi mandi Oke? Mandi sendiri Iya, mandi sendiri Oh ini, mau ini? Ini buah Ibu cuci dulu ya Sebentar ya, ibu cuci dulu ya Suka tau lah? Cuci tangan lu Udah cuci tangan lu? Benar Benar Yudinya gak mau makan di dalam Nah ini, stylish Yudi Yudina udah jadi ganteng Potong rambutnya? Om Iki Om Iki Ifki Om Iki apa Bang Ifki? Bang Ifki Bagus loh Yud, rambut kamu Suka gak? Nanti kalau Yudi udah sehat Kita bisa cari uang Baru bayar nanti ya Yuk, kita mau ke rumah sakit dulu Mau ikut ke psikiater Bawa Yudi Kita berangkat aja Kita sudah buat janji Dengan psikiater Akan bawa Yudi berobat Ya, yuk Sekarang kita langsung daftar Kependaftaran Yudi berupaya untuk Tutup ya Tutup mata Tutup telinga Dan bilang bahwa Suara itu tidak ada Ya, coba sekarang di ini Dipenek-penek kan Kalau ada suara Ya, tutup 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 Telinganya Tutup matanya Nah Ya 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 Lagi Tutup lagi Ya Tutup lagi Seperti itu Dan pastikan bahwa Suara ini tidak ada Hilang kamu dari saya Ya Pasal dokter apa Masa dokter apa Untuk mata Mata Tinggal Terus teriak Pergi kamu Pergi dong Kamu gak ada Lagi Pergi kamu Kalau gak ada Pergi 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 sana Jauh Kebanyakan ini Terus teriak Panas 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 Aman Aman Jadi kalau di keramaian gimana? Gue takut, takut kadang-kadang cemas ya, kebanyakan cemas Cemasnya kenapa? Nggak tahu kalau ngeliat orang ada cemas kalau banyak orang Kalau ngeliat orang cemas? Iya Mungkin Yudi trauma dengan orang-orang? Iya, ada juga Kenapa? Trauma gimana? Datang aja didiemin aja om, kalau Yudi udah lama nggak kembali Oh gitu Datang didiemin aja, kalau Yudi udah ngasih ya Beratnya, iya emang nggak cukup uang aja om ya Nggak cukup uang aja, iya Yudi ngerti Tapi setidaknya lah, Yudi pengen dianggap Ya Yudi anggap ya Yudi anggap ya Yudi, padahal Yudi udah lama nggak pulang Begitu Yudi pulang, didiemin Malah disindir-sindir Yudinya Disindir-sindir gimana? Lebih baik di jalan katanya Jadi seolah-olah, jadi Diangkat kaki aja dari rumah Diangkat kaki aja dari rumah Seolah-olah gitu Oh, seolah-olah Yudi udah di jalan aja gitu Iya Seolah-olah gitu udah ketebak gitu ya Ketebak, dia juga punya perasaan om ya Iya, iya Dia juga punya perasaan Padahal Yudi pulang juga bawa sedikit uang lah ya Sedikit uang, Yudi bawa Oleh buat adik juga Buat adik Sebenarnya om mengerti Yudi itu orang baik Orang yang sangat baik sebenarnya Yudi itu sangat baik Meskipun Yudi begini Meskipun Yudi tertekan Yudi masih memikirkan orang tua Yudi masih mencoba pulang Berharap ada perhatian dari mama Mencoba Mencoba ini terus Mencoba tapi gagal terus Tapi gagal terus Tapi gagal terus Gak bisa-bisa Gampang gitu ya Gini terus ya om Ya, sabar ya Udah sabar ya Udah lama Bukan setahun dua Ya, ya Terima kasih telah menonton 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 Yudi berbuah salah Ngapain Yudi, ngapain? Ngapain Yudi berbuah salah Emang ini keluarga ngijinin anak dibawa Disuruh bawa Kamu makan gak Yudi? Yudi makan om, Yudi makan jujur om, Yudi makan disini om Dikasih makan gak? Dikasih Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Ya gimana Jessica? Bukannya Bukannya Kalau tahu kelapanya Halo Jessica coba jelaskan dulu Kenapa kok sampai Koduri sampai ke Sumatera begini kenapa? Gini om ya Jessica nya jujur Jessica di Mojokerto Ditinggalin Ditinggalin sama siapa? Sama sama si Yudi Ditinggalin Gak ada gambar gak ada apa Gak ada gambar Ada anak bapak Jessica minta tolong Di keluarga Manten Disuruh pulang ke Manten Ya om ya Udah pulang ke Manten Di sini nih Jadi cari kerja Gak sabar Disuruh sholat ke masjid Gak mau maunya di rumah Gak mau Gak mau cari kerja Gak sabar Gak sabar Gak mau Wah start kan Gruar ciska disini Gak mau di usir Nah bukan di usir Aslinya ya Gak apa ya Rope Disini Nyal-nyan di Esar Udah kan om Asihnya bukan sekarang kan Waktu Mama bikin Katanya bikin usaha Bulan 3 kan Ciska disuruh kesini dulu Usaha apa? dibuatin dagangan di depan yudinya nanti kayak itu iya biar biar nggak ikut orang itu tapi bulan tiga dan bapak ya disuruh pergi ke masjid itu dikenalin ke orang-orang rekam penyari kerjaan gitu ya Om posisi itu posisi keluarga Jessica disini ini ngelawan aja om ngelawan aja malah kepancing itu senang kan disini kan kekurangan ya Om ya maaf ya dia pengen tolong saya juga aslinya pengen ikuti tapi dia hanya mau senang tuh saya harus gimana saya sayang sama dia jujur saya sayang saya berhormati ya semampu saya tapi gak pernah namanya juga sih udah udah Yudi Yudi sabar dulu ya Yudi sabar dulu ditenangkan hati Yudi Yudi baikan dulu sama Jessica deh ya saling memaafkan lah nanti kalau masalah pulang nanti kita cari jalan keluarnya yang penting Yudi baik-baik dulu disini jaga hubungan dengan keluarga terutama dengan istri mamanya dan bapaknya Yudi minta maaf kalau memang Yudi salah ya yang seperti yang Yudi bilang tadi manusia tuh nggak luput dari kesalahan nah sekarang Yudi kalau udah Yudi ngaku salah Yudi minta maaf karena kalau orang tua kalau kita udah minta maaf pasti dimaafkan ya Yudi minta maaf kemudian nanti kedepannya kita cari caranya bagaimana kalau memang Yudi nggak betah nanti kita cari caranya biar Yudi bisa pulang ada nomor keluarga Yudi nggak coba kirim nomor 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 mamanya ya nomor nomor kakaknya ya oke kenapa di jalannya empat hari di jalannya empat hari bisa nggak Yudi pulang sendiri takut tuh takut pulang lah gimana kalau siapa yang mau ngantarin Yudi kan nggak apa-apa sekarang ini nggak apa-apa kan tenangkan pikiran dulu ya Allah gimana ini udah Yudi istighfar ya istighfar bawa sholat dulu tenangkan diri dulu ya ya udah gini aja Yudi Yudi tenang dulu bawa sholat dulu deh ya ya udah dulu ya sholat dulu Yudinya nanti nanti dicari dulu caranya dihubungin dulu keluarga ya 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 kirim dulu nomor sholatnya ya oke ya 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 udah ya oke ya 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 Assalamualaikum ya 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Uyuh selamat menikmati selamat menikmati